Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya Semoga semuanya sahabat-sahabatku Para pemirsa semuanya dimanapun berada Semoga semuanya senantiasa selalu dalam bidungan Allah SWT Amin Para pemirsa semuanya dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta wisata religi Pecinta ziara ke makam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam awliya-awliya Allah Tetap bersama kudaku Kuda putih yang handal Kunda PCX Yang selalu setia menemani Dalam proses pengembaraan ini Berkelana Berpetualangan Mengembarah Menjadi seorang musafir jalanan Melakukan perjalanan ritual dan wisata religi Berziara keliling nusantara Keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini Berziara ke makam-makam orang tua Makam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam awliya-awliya Allah Serta makam-makam Atau petilasan Atau tempat Yang memiliki nilai sejarah Atau sendiri di bumi nusantara ini Insya Allah akan saya datangi semuanya Akan saya ziarai Serta akan saya hadirkan Dalam bentuk konten ini Kehadiran pemirsa semuanya Dimanapun berada Semoga Dengan hadirnya konten ini Semakin menambah luasnya Awasan kita akan hasan Dan usantara Menambah pengetahuan kita Bagaimana Para ulama-ulama kita dulu Para awliya-awliya Allah Dalam menyebarkan Agama Islam Dengan damai dan gentram Hingga Islam Bisa diterima Di segala lini lapisan masyarakat Waktu itu Dan menjadikan Islam Menjadi agama yang besar Agama yang mayoritas Sampai saat ini Dan menunjukkan Islam Benar-benar Menjadi agama yang Rahmatanil Alamin Para pemirsa semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta usyata religi Pecinta ziara Kemakam-makam keramat Kemakam-makam ulama Kemakam-makam awliya Awliya Allah Untuk kali ini Saya khusus Melakukan perjalanan ritual Dan usyata religi Khusus Selajah Bumi Seram di Mekah Yaitu di Provinsi Nanggo Aceh Darussalam Menjelajah wilayah Provinsi Aceh Untuk mencari lokasi-lokasi Makam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam Awliya-awliya Allah Yang telah menyebarkan Agama Islam Di Bumi Nisantara ini Khususnya Di Bumi Tanah Rencong Bumi Provinsi Nanggo Aceh Darussalam Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta usyata religi Pecinta ziara Kemakam-makam keramat Makam-makam ulama Makam-makam awliya-awliya Allah Untuk kali ini Di Bumi Nisantara ini Saya diantarkan langsung oleh saudara-saudara saya Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau-beliau semuanya Wabil khusus yang mulia Tuan Guru Fikri Juliansyah Al-Muslim Pendiri pada bukan Al-Hikmah Juga sebagai duria-duriya Raja-Raja Sumisantara Juga kepada yang mulia Al-Habib Muazzin Al-Mahatali Beliau adalah Raja Kerajaan Berlak Darussalam Yang telah setia menemani saya Menemani kami semuanya Keluarga Sarku Pesantara Untuk menghantarkan dan menemani Berjaya di Mahkam-Mahkam Keramat Mahkam-Mahkam Ulama Mahkam-Mahkam Awliya Awliya Allah Di Zaira seluruh wilayah Provinsi Nangro Acai Darussalam Para pemirsa semuanya dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta wisata religi Untuk kali ini Saya meluncur Ke sebuah daerah Ipsir Di pantai Yang konon katanya Dulu adalah pemakaman Yang sangat besar sekali Yang sangat luas sekali Yang di dalam pemakaman itu Terdapat makam Para khabaib-khabaib Para durian-durian Keturungan dari pekinta Nabi Besar Muhammad S.A.W. Tetapi karena dasarnya Ombak tsunami Menghantam Bumi Nangro Acai Darussalam Akhirnya pemakaman itu Ludes Dan masuk Kedalam lautan Tapi yang aneh adalah Batu-batu nisan Makam-makam Bumi Nangro Acai Masih utuh Di tengah-tengah Ada di dalam laut Di pinggir pantai Di daerah Nangro Acai Darussalam ini Juhan Allah Para pemirsa semuanya dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta wisata religi Inilah Pantai yang dulu Adalah pemakaman yang sangat luar sekali Yang langsung kita bisa melihat Pulau Weh atau kota Sabang Dari seberang sana Disinilah dulu Dimakamkan Para durian Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Tampak banyak Beberapa batu nisan yang besar-besar Yang masih tampak Dan lainnya sudah masuk ke dalam laut Kalau kita mau Menjembur ke laut Atau masuk ke dalam laut Baru kita bisa Memegang Batu-batu nisan tersebut Tanah kentalamanya Bisa sampai 1 meter 1,5 meter Subhanallah Para pemirsa semuanya Dimanapun berada Walaupun dasyatnya Umbak tsunami Yang melulang takkan seluruh Batu nisan Di pemakaman umur ini Tetap tenang Kebesaran Allah Batu-batu nisan Memiliki para khabai Para durian Keturunan Baginda Nabi Besar Muhammad Allah Tentu Dan berdiri Tentang Walaupun tenggelam Dalam lautan Subhanallah Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta wisata Religi Pecinta siara Kemakam-makam klamat Kemakam-makam ulama Kemakam-makam Kaudia Aulia Allah Disinilah Dulu dimakamkan banyak Para khabai Yang memang Mungkin sudah takdir Karena dasyatnya Umbak tsunami Yang harus merelakan Kemakaman ini musnah Yang tenggelam Dalam lautan Karena sangking Dasyatnya Umbak tsunami Yang Menyakut Umbak Eh Darussalam Amirsa Semuanya Sahabat-sahabatku Pencinta wisata Pencinta wisata Religi Inilah Makam klamat Para khabai Yang tenggelam Dalam lautan Karena dasyatnya Umbak tsunami Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pencinta wisata Religi Pencinta Ziarah kemakam Ulama Para Aulia Allah Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Serta bunyikan lonceng Biar berlangganan Konten-konten Saya yang terbaru Bagikan konten ini Keteman Sahabat Keluarga kita Semuanya Biar kedepannya Konten ini Jauh lebih bermutu Dan berkualitas Saat ini Saya berada Di daerah AAC besar Arah ke ujung pancung Makamnya Saya Di belakang saya Adalah laut Yang dulu Adalah tempat Pemakaman umum Di pemakaman umum itu Ada banyak Makam-makam Duriat Rasulullah Salam Para khabai Begitu tsunami Datang Menerpah Di arah sini Seluruh Makam TPU Yang ada di sini Lenyap Batu nisanya Lenyap semuanya Tapi tinggal Batu-batu nisan Milik para habaib Habaib Yang masih Hoko berdiri Di tengah-tengah laut Kalau dari sini Kelihatan kecil sekali Luar biasa Wawak alam Itulah suatu keajaiban Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Perjalanan ritual Dan wisata religi Bersama saya Membawa berkah barokah Buat kita semuanya Amin amin Yaarobbal alamin Bersama saya Religi Mantap Para pemirsa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta Wisata Religi Pecinta Jiara Kemakam-makam Keramat Makam-makam Ulama Makam-makam Aulia Aulia Sekali Yang telah hancur Oleh dasyatnya Umbak tsunami Dan konon katanya Di tempat inilah Banyak sekali Batu-batu nisan Makam-makam Para habaib Habaib Para duriat Keturunan Anak cucu Bagi nanti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita disini Sambil berdoa Perpunajat Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mendoakan beliau Semuanya Mendoakan orang tua kita Ibu bapak kita Yang telah bergiman Menghadap Sang Khalid Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan para ulama Para suhada Para awliya Awliya Allah Bagi khusus Para awliya Awliya Allah Para khabib Khabib Yang ada Di matam Di lautan Yang tenggelam Oleh tsunami ini Semoga beliau Semuanya Ditempatkan Di tempat yang mulia Di sisi Allah Amin Ya Rabbul Alamin Setelah kita berdoa Bermunajat Mengerjaya Sintah Lili Sinti Khosah Tiba-lah kita Menikmati Sejujurnya udara pantai Kita ngopi Di sebuah Warung Tepat Di pesisir pantai Yang menghadap laut Yang tampak Di seberang sana Adalah pulau Atau Kutusabang Sangat indah Sekali subhanallah Tampak Tampak beberapa Masyarakat Para nelayan Yang aktif Bentari ikan Karena Sangking banyaknya Ikan disini Mereka tidak pergi ke tengah Di pinggir pantai saja Sudah cukup Mendapatkan rezeki Dari Allah Subhanallah Terlupa Banyaknya Ikan-ikan laut Yang mereka tangkap Dan dijadikan konsumsi Sehari-hari Atau dijual Subhanallah Memang Saya akui Pemandangan Di makam keramat ini Ditikmati dengan ujung Tentu Makam Sehamsa Al-Fansuri ini Indah Asli Dan alami Dengan terpaan Angin laut Yang sepoi-sepoi Sangat Nikmat sekali Bahkan mata ini Terlap Di tempat ini Subhanallah Begitu indah Tampak dari jauh Adalah sebuah Gunung Yang menjulam Yang menambah Indahnya Pemandangan Alam Di sekitar Tempat keramat Makam Para habai-habai Yang tenggelam Di dalam lautan ini Subhanallah Walhamdulillah Wala illaha illallah Wallahu akbar La hawla Wala quwata illa Billahi Al-Azim Para pemiksa Semuanya Dimanapun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta Wisata religi Sambil makan Sambil ngopi Bersama saudara-saudara saya Dari ikatan keluarga besar Sarkobusantara Ditemani oleh Yang mulia Al-Habib Muazzin Al-Mahadali Beliau adalah Raja Kerajaan Perlak Lalu salam Dan Yang mulia Tuhan Guru Fikri Yulian Shah Al-Muslim Beliau adalah Pendiri Pada Pukat Al-Hikmah Serta Sebagai Duryat Atau persatuan Duryat Raja-Raja Sinusantara Terima kasih Saya ucapkan kepada beliau Beliau semuanya Yang selalu Menemani Mengantarkan kami Semuanya Untuk berisiara Di makam-makam Keramat Makam-makam Ulama Makam-makam Awliya Awliya Allah Seluruh Bumi Nangro Aceh Darussalam Ini Subhanallah Semoga Kebaikan beliau Beliau semuanya Mendapatkan genjaran Dari Allah Subhanallah Amin Ya Rabbul Alamin Para pemirsa Semuanya Dimana pun berada Sahabat-sahabatku Para pecinta Wicata Religi Cinta Ziarah Kemakam-makam Keramat Kemakam-makam Ulama Kemakam-makam Awliya Awliya Allah Semoga Perjalanan Bersama saya Keliling Nusantara Ini Yang berjiara Kemakam-makam Keramat Makam-makam Ulama Makam-makam Awliya Awliya Allah Yang saat ini Berada di Makam Keramat Parahabait Yang ada di tengah Lautan Yang terlalu Tanah Seta Sunami Ini Membapurkah Barokabat kita Semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Bersama saya Religi Mantap Dijentat Daa 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 Táa Daa 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 Terima kasih.